Berawal dari kejadian sepele saat sedang nongkrong sambil menegak minuman keras, driver Ojek Online yang diduga mabuk menyerang seorang pemuda dengan senjata tajam hingga korban mengalami luka bacok. Petugas Polsek Melati Sleman Yogyakarta yang bergerak cepat berhasil meringkus pelaku bersama senjata tajam yang digunakan. Laminah pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Pria yang berprofesi sebagai pengendara Ojek Online alias OJOL ini terpaksa berurusan dengan polisi. Pelaku berinisial NNG, 21 tahun ini dipastikan akan merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun ini di balik jeruji besi Polsek Melati Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Pelaku yang tinggal di desa Trihanggong Gamping ini tega menyabetkan pedang sepanjang 60 cm miliknya ke bagian tubuh dua orang korbannya. Dari kejadian penyerangan tersebut, kedua korban BGS, 18 tahun, dan ALF, 18 tahun, mengalami luka bacok dan harus dilarikan ke rumah sakit. Berdasarkan keterangan kamit reskrim Polsek Melati, Ibtu Dwi Nur Cahyanto, Peristiwa penyerangan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 1.30 dini hari di kawasan Utupateran, Sinduadi, Melati. Dipicu permasalahan sepele, awalnya pelaku dan teman korban beradu pandangan mata di dekat warung bakmi Jalan Kodian, Sleman. Pelaku merasa emosi karena pandangan teman korban. Karena dalam pengaruh minuman beralkohol, pelaku menusukan belati yang dibawanya ketubuh teman korban berinisial GLH. Namun korban bisa menghindar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat datang. Dengan panjang kurang lebih 30 cm, warna hitam, jadi pegang oleh begitu. Pelamanya liman tau. Sebaikin saya jelaskan, seperti tadi di awal. Satu hindi sepeda motor, Bunda Mario. Mapol, Abun, Bandung, 3615, rumah rumah. Terparkir di luar. Di sebelah kiri saya ini nampak dua korban. Korban satu tepat di telapak tangan kanannya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti pedang sepanjang 60 cm, belati, satu unit motor dengan nopor polisi AB 3615UU, dan satu jaket milik korban dan teman pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Sementara korban saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit Sarjito. Dari Yogyakarta, reporter Andy Ruskan, kameramen Witanto, Palembang Baru TV mengabarkan.